selamat menikmati di import dan udah masuk juga ke kota Hovuli guys, nah ini dia truknya, tadi si dealernya udah ke rumah gue, nganter ini truk, jadi motornya di towing gitu, nah so kita liat motornya segokil apa ya, ini gue suka banget sih sama motornya karena jarang banget kan, gue punya Moge di kota dan gue order Moge yaitu motor BMW, gila gokil gak deh, nih ini motornya, ini gue demen banget sih sama BMW ini guys, Moge yang ini karena dia dari tampilan tuh keren banget ya ini motor gokil bro, nih motor bro, tampilannya tuh, gue sebelumnya punya kan yang Ducati Panigale V4R tuh cuma, itu ada di garasi ya, gak di rumah ini motornya nanti kita coba pindahin motor yang Ducati tuh ke rumah ini guys, jadi gue pengen koleksi motor-motor gede juga lah, ini seribu CC cuy, gokil cuy dan udah jelas nih, kenceng banget cuy gokil nih, kita liat tampilannya tuh, gila gak lu anjing lecet, gimana nih wah, wah ini tukang dealernya sih harus dipanggil sih masa lecet gini sih bawahnya wah lecet cuy, ini pas naikin motor kayaknya gak bener nih naikinnya nih anjing jatuh gue tuh, cuma dari tampilannya udah gila ya ini motornya nih, ini pake ban V-Rally ya loh, gila gak lu udah spek balap banget terus disini ada winglet-nya juga guys di depannya nah ini agak lecet dikit gak apa-apa lah ya nanti, karena abis ini gue bakal bawa nih motor ke bengkel gue buat diganti beberapa partnya guys beberapa partnya bakal gue ganti nih motornya sekalian ini nih yang lecetnya kita poles dikit nah disini rantainya juga ini udah gold cuy tuh liat gokil ya udah gold nah disini juga ada plat nomernya plat nomernya easy peasy ya tuh ini kenal potnya udah mantep juga nih akrapovic anjing kenal potnya lu bayangin ya gila gak lu motornya gokil bro gue belakangan ini lagi suka sama moge ya apalagi bentukannya kayak gini tuh liat ya kayak ini cuy kayak elang gitu bentuknya depannya tuh sangat rebut ya motornya bm-1000RR cuy gokil ini spionnya gila keren ya ini gak perlu dimodif udah keren sih guys cuma gue pengen ganti beberapa partnya nanti biar lebih keren lagi tentunya bro oke sekalian kita test drive nih kita coba riding oke kayak di motor lumayan kan buat apa ya ya buat sanmori gitu ya jadi kita ada kegiatan lain tuh kalo misalnya pengen healing di kota kan bisa sanmori bisa overwood kan overwood udah sering ya nah kita coba sanmori nanti nah disini juga gue udah beli helm temen-temen ya gila ini helmnya bagus banget sih gue suka banget merk helmnya itu agafi cuy tuh gila gak lu keren ya mah helmnya segera gaban cuman keren guys nih helm gokil gue suka banget sih sama nih helm gue pun kalo di relive punya moge kayaknya gue bakal beli helm ini deh ini keren cuy gak ada gopronya ada sih yang ada gopronya cuma gue beli yang versi gak ada gopronya nih tuh biar clean aja gitu tampilannya gila keren ya helmnya cocok banget sama nih motor so kita bakal langsung aja test drive nih motor wah suaranya bentar dulu nih buat kalian yang pengen dengerin suaranya nih gue gedein nih kita coba start engine ya ini gokil cuy suaranya cuy motor seribu cc pak bayangin pak nah geber dikit gak sih bos wah gila gak lu wah gila 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 ini motor head down banget cek head down banget buh kece gak tuh sambil nyenderin tangan di tangki gila bro gokil bro tampilan depannya tuh sekilas mirip kayak burung hantu gitu ya tuh ini yang gue suka dari motor bmw seribu rr ini guys tuh gue kalo moge itu lebih suka bmw ini sama ducati v4r terus apa lagi ya udah sih itu sih yang paling gue suka coba kalo kalian moge moge favorit kalian itu apa temen temen coba kalian komen di bawah ya siapa tau jadi referensi kan buat gue kalo gue pengen koleksi moge lagi di kota nanti gue bakal coba cari moge favorit kalian dan kalo gue serek sama tampilannya baru kita langsung sikat coi oke berarti ini motor koleksi kedua gue ya moge di kota motor ini sama yang ducati tuh tuh seribu cc semua cuy dua-duanya oke kita langsung aja ke bengkel gue temen temen ya wah gila pas idolnya liat nih tuh gak gua gas cuy suaranya sangar banget ya tuh wah gile 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 gokel gokel nih buat kalian yang pengen liat speedometernya kita coba liat ya speedometernya buh gila mantep ya tampilan depannya nih nah jadi posisi ridingnya kayak gini guys ini udah kayak balap beneran cuy gue cuy udah kayak balap moto jeepnya nyang cuma puyeng ya liatnya puyeng puyeng gila tapi ini gokil sih gede banget bodinya gue demen banget siamani motor bodinya itu seseg gitu kalo bahasa sunnah tuh berisi guys dia cuma ini ngantuk gitu agak ngantuk ya modifannya ya kita coba ganti beberapa partnya biar gak ngantuk sebenernya ini gak ngantuk sih modifannya karena dia udah ganteng dari lahir gitu gak kayak motor bit ya guys ya yang harus dimodif dulu biar gak ngantuk ini udah ganteng dari lahir cuy wah gila corneringnya bro bro jadi fungsi winglet di depan ini dia gak cuman buat gaya-gayaan guys dia biar aerodinamis jadi angin masuk situ nah motornya dapet downforce cuy buat ngebelah angin juga gila gak wah gokil cuy corneringnya ini kalo di balapin sama moto jp menang mana ya guys akhir-akhir-akhir udah jelas moto jp sih ya bro ya karena dia kan udah di desain khusus lagi kan prototype gitu kan ini motor road legal cuy jadi kita bisa pakein motor di jalanan biasa kayak gini nih kita coba test top speednya gile tembus 290 anjing 291 wah gila bro gila bro uh anjing kenceng banget aduh sorry toxic guys sorry sorry coba cornering disini set gile cornering di speed 170 pak gila gak loh udah kayak cornering moto jp aduh lecet lagi ini nabrak tiang dari wah anjing ini vov kalo kita pake kamera ini guys gila gokil ya wah seru nih buat san mori san mori ini ups ups kelebihan cuy gila untung gua GG gitu ya ngegoceknya ya oke udah sampe di bengkelnya temen-temen ya nah ini dia bengkelnya wadah ini cuy mekanik cuy so kita bakal modif nih motor ya beberapa partnya kita bakal modif guys disini ntar gua buka helm dulu cuy ini gerah banget nih helm nih full face soalnya ya gapapalah kalo master oke wait 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 ini lecet pak masalahnya pak motornya kita coba benerin dulu kali ya aduh gak punya repair tool lagi gue bapak ini lah anjing oke kita bakal bawa beberapa partnya temen-temen ya kita butuh toolbox juga disini membawa toolbox kita bawa toolbox sekalian beberapa partnya nanti kita ambil nah kita langsung pasang cuy habis itu oke oke kita taruh dulu aduh ini udah mau malam ya udah sore jadi kita coba gerak cepet ya temen-temen ya membawa box dari si spare part nah kita ambil dulu nih cuy nih kita liat ada part apa aja karena kemarin gue udah order beberapa part juga kan buat nih motor sengaja gue order dari kemarin-kemarin biar pas motornya udah sampe partnya tuh udah ada gitu jadi kita tinggal pasang doang guys oke oke kita liat nih ada apa aja nih kita kasih turbo motornya biar lebih gokil oh ini windshieldnya ya kita bisa kasih yang transparan warnanya atau enggak yang ini nih yang gelap nah yang ini kali ya jangan yang terlalu gelap nah yang ini nih ini oke menurut gue terus pelatnya kita kasih warna hitam aja ya nah yang ini karena keren cuy yang hitam cuy headlightnya ganti enggak ya guys ya ganti kali ya kita kasih senon cuy kasih senon cuy warnanya anjay gila gila kalau warna ini keren juga ya tuh electric blue keren juga sih dia matching sama motornya kan tema-temanya tema biru-biru gitu bmw wih ada hot pink cuy gila keren-keren ih oran keren juga ya tapi buat headlightnya ini cocok semua loh tuh kalau gue liat-liat nah coba kalian komen guys menurut kalian lebih cocok yang mana hmm cocok electric blue sih ya atau enggak yang biru tua keren juga sih cuma gue lebih suka yang electric blue nih kalau kalian punya saran lain coba kalian komen aja di bawah oke bannya gak usah ini menurut gue udah ganteng banget bannya oh ini belakangnya guys jadi nih kalian liat tuh belakangnya tuh nih coba gue zoom nih nih dari samping nih nah kalau yang ini si jog buat penumpangnya itu dia ilang guys tuh terus step kakinya juga ilang jadi ini single seat jadinya tuh nah kalau yang ini buat berdua kan oke kita bikin single seat aja karena biar gak ada yang minta bonceng kan oh ini depannya cuy ini apa ya namanya gue kurang paham juga sih ya tentang motor jadi kalau kalian tau ini namanya coba kalian komen di bawah guys nah ini nih shockbreaker atau apa sih iya gak sih nah ini nih tuh nah ini yang goldnya cuy ini merk apa sih apa ya ini merknya ya gak ada merknya cuy cuma keren sih oke kita kasih yang itu aja sebelakangnya oh ini plug nomernya diilangin pak gak diilangin sih dia jadi ada di bawah tuh udah tuh nah ini nih yang tadi kan yang ini nah plugnya jadi disini nah kalau yang ini dia dibawah sini guys tuh kalau yang ini oh yang ini disitu cuy tuh cuma penopangnya ilang oh kalau yang ini kosong gak ada apapun nah kita kasih yang ini aja ya biar cool gitu kan kece jadinya tuh terus disini ada lampunya juga eh stripping kayak inilah teru gitu lampunya oke terus sidecourtnya oh ini standarnya cuy tuh standarnya nih nah kalau yang ini standarnya naik ya naikin lah gak kali kita majuin standarnya kan di luar nai lah gitu jatohnya ya nah ini dia guys kenal potnya tadi kan kita pake akrapovic yang ini kan ya nah disini ada SC nih tuh SC project kenal potnya gila keren cuy SC project cuy oh yang ini sama ya merknya ya akrapovic ini ya gue lebih suka yang SC project sih tuh dia kayak lebih sangarai gitu oke udah kita ke apanya nih oh ini depannya cuy buat bannya no nih ininya nih atasnya ini kan yang awal ini kan tuh gak kincelong dia nah kalau yang ini dia kincelong guys jadinya tuh nih belakangnya juga dia jadi kincelong nih nah ininya nih ini kan gak kincelong kan tuh kalau yang ini lebih mengkilap cuy gila gokil gokil oke kita ke bagian yang lain oh ini spionnya guys bentar bro lagi modif bro nih ini depannya ini spionnya bisa kita cabut dicabut gak sih karena kalau ada spion kan kalau lagi ngebut anginnya itu kan kehambat kan sama spion otomatis spionnya itu turun iya gak sih guys kita copot aja ya biar gak ada spion jadi kalau kita lagi ngebut yaudah angin tuh masuk aja gitu jadi kenceng motornya wah ini tapi kalau ada polisi ya cuy ya wah ini gue di tilang pak cuman gak apa-apa lah emang polisi bisa ngejar BMW ini cuy oke mesinnya kita tuning remnya kita kasih brembo ya kita tuning juga transmisinya terus apa lagi ya armor motornya wah gila keren banget sih buat liverynya gue gak bakal ganti temen-temen ya karena ini udah ciri khasnya motor BMW ya liverynya udah ganteng banget dan warnanya juga menurut gue cocok matching ada biru perbeduan merah terus ada putihnya juga ini gokil banget cuy gokil gokil gue suka banget sama ini motornya udah sih ya gak perlu ada yang diganti lagi ini udah kece badai cuy motornya gokil tuh liat noh uh gila cuy lampunya bisa kita bikin lebih terang nih liat nih tuh gila gak lo terus warna lampunya electric blue lagi gila gokil 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 kita masukin ke garasi dulu kali ya wah ngeri cuy ini motor cuy gak bohong gue nih tuh ini lecet disininya udah bersih nih karena tadi kita udah sekalian polis juga kan motornya wah gokil bro ini motor bro ini salah satu dream moge gue guys di relive nih ini lo liat gila gak lo gila apaan disini semua gila ya pak nih motor pak tuh liat detail mesinnya gincelong banget cuy mesinnya ini udah di clean oh iya om oh iya om sorry 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 oh iya bro bro kenapa bro apa 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 part barunya ada yang baru datang di nova ini enggak mana ini 180S oh mana itu wah bentar guys ada customer bengkel gue nih bro sabar ya bro ya kita urus dulu cuy anjay motornya keren banget bede anjing keren banget nih motor ini dream motor gue sih guys di relive nih BMW 1000RR keren banget anjing wah gila bro bro anjing sun mori kali ya nanti ya seru kayaknya tuh apa so guys tadi gue bisa ngurus sesuatu ya tentang mobil itu dia nanyain spare part buat bumper mobilnya cuma yang lagi kosong ya spare part buat NSX itu NSX apa SX kayak lupa gue anjing tadi tuh ya pokoknya gitu lah guys ya jadi banyak banget yang order spare part di bengkel ini cuma tadi lagi kosong aja buat apa buat mobil itu Nissan itu ya jadi nanti gue bakal order part baru lah buat mobil-mobil dengan berbagai jenis gitu ya so kita bakal langsung aja test drive motornya ya karena tadi kita udah tuning juga mesinnya kan dan remnya juga pakem banget cuy ini remnya udah berembo cuy kenceng banget kita coba test top speednya ya tadi top speednya itu 291 ya kita coba nih abis di tuning nih segila apa nih motor bro wih gila bro tembus 300 anjing gila bro 320 ini kenceng banget sih ini kita coba cornering di speed 300 ya ini udah kayak F1 nih corneringnya oke tembus 300 307 307 top speednya gokil coba cornering oh my God bro 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 aduh anjing sakit banget oh my God kaki gua Aduh Ini RP-nya sakit guys Aduh hanya sakit banget Itu kalo di-relapse sih mati sih menurut gue Iya gak sih guys 300 km per jam lu bayangin Itu cornering Speed segitu Di-relapse sih meninggal sih feeling gue Untung di-game ya Ih kalo gue di-relapse sih ngeri sih kayak gitu Oh jing Astagfirullah Sorry cuy toksik cuy Kaget gue udah kemaco Wah gila bro nih motor gue Gokil gokil Kenceng banget cuy gak bohong gue Mantap banget nih Tapi di-relapse-en motor ini Tembus 300 ya Oh ish Gelap Sorry 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 Itu pasif namanya Pasif gue keluar biasa Cuma lampunya keren ya itu Headlightnya Kalo dimatiin dia ada LED putihnya doang yang keluar Cuma keren sih LED-nya doang yang nyala tuh Tetep sangar Suka kalo kita nyalain Oh Gila gak lo Wih terang banget sih Itu siapa anjir Nih kita coba matiin lampu ya Kita coba nyalain nih Testing Uh terang banget Lo liat Udah kayak Masa depan gue ya cerah banget Oke kita langsung aja bawa ke rumah temen-temen ya Karena hari udah malam juga kan Kita pake nih motor nanti buat Sanmori Wah ini bensin gue dikit lagi cuy Semoga nyampe rumah nih Uh buat cornering oke sih ya Mantep ya Uh gila Corneringnya 190 km per jam cuy Nah disini 200 nih tanpa ngerem Tuh Gila 200 km per jam anjir cornering Uh bensinnya pas banget abis cuy Masih ada truknya nih Belum dibawa apa ya sama Dealernya Orang dealernya belum kesini cuy Yaudah gak apa-apa lah Besok kali dibawanya tuh truk tuh Oke Udah kelaran modifnya Tadi kita ganti yang depannya shockbreaker atau apa gitu guys ya Sorry kalau salah Ini jadi warna gold Terus tadi kita copot spion Terus kita kasih kenal pot baru SC project Terus plat belakang kita modif dikit Kita taruh disana Kita kasih lampu juga Di belakangnya ini ya Yang stripping merah itu lampunya Terus apa lagi ya Nah terus ininya nih Spakboard depan Kita kasih karbon tuh liat tuh Gokil cuy Terus belakangnya juga Tadi kita kasih karbon juga ya Ininya ya Yang Di rantai-rantai ini nih Bodinya Udah keren sih cuy Motor Gokil gokil Gue demen banget sama motor ini Dan hasil modifnya pun Keren ya Meskipun kita polis dikit Tapi Jadi lebih bagus lagi Dari yang sebelumnya itu Oke Mungkin segitu aja dulu temen-temen ya Buat video gue kali ini Kita bakal lanjutin lagi Di next video ya Nanti gue pengen coba San Mori Kita ajak temen-temen gue Yang lain kali ya Karena ada beberapa temen gue Yang punya Moge juga guys Oke So thank you banget Semua yang udah nonton Kita bakal lanjut lagi Di next video guys Sub indo by broth3rmax